Ketika ada seorang ibu menceritakan soal anaknya, anaknya dari kecil sampai remaja, sampai dewasa tidak pernah senang hidupnya. Ada saja masalah. Entah masalah di pekerjaannya, entah masalah di kesehatannya, entah masalah di perjodohannya. Pokoknya banyak masalah. Sampai akhirnya anaknya terbarik, kaku, kena sedruk, tidak bisa apapun. Sehingga ibunya, namanya ibu, kasihan dengan anaknya, berusaha meminta fatwa kepada ulama dan mengatakan, Ya Sheikh, ada apa dengan anak saya? Apakah anak saya tersihir dari kecil? Sehingga hidupnya saya lihat tidak pernah senang. Apakah anakku mashur disihir? Kata Sheikh, tidak langsung mengiyahkan. Dia hanya mengatakan, apa anakmu sholat? Disinilah jawabannya, kata ibunya, Anakku tidak pernah sholat. Kata Sheikh, itulah masalahnya. Kenapa anakmu tidak pernah senang dari kecil, remaja, sampai dewasa? Karena anakmu tidak sholat. Kemudian Sheikh menceritakan, Kenapa anakmu tidak sholat sehingga tidak pernah merasakan kesenangan hidup? Ingat, sholat itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya sholat disebut sholat, diambil dari kata silah. Silah itu artinya hubungan. Hubungan antara kita dengan Allah, makanya disebut sholat. Karena sholat itu kita sedang berhubungan dengan Allah. Ketika tali penghubung kita dengan Allah terputus, artinya terputus juga perlindungan Allah dengan hambanya. Ketika perlindungan Allah terputus dengan hambanya, maka Allah akan menjauh darinya, tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, tidak akan melindungi dia, dan Allah akan banyak menimpakan musibah kepadanya. Kemudian, kata Sheikh ini, coba ibu bayangkan. Kalau anakmu tidak sholat, kemudian dia terbangun di pagi hari. Dia meninggalkan sholat subuh. Berarti anakmu terbangun dalam kondisi di laknat Allah dan di laknat semua manusia. Kemudian, duhur tidak sholat, di laknat lagi siangnya. Kemudian, asaf tidak sholat, di laknat lagi sorenya. Kemudian, maghrib tidak sholat, di laknat lagi maghribnya. Kemudian, isyak pula tidak sholat, di laknat pula dia malamnya. Mulai dari terbangun di laknat, sampai dia tidur di laknat. Macam mana anakmu akan mendapatkan rahmat? Sementara dia di laknat lima kali sehari oleh Allah Azza wa Jal. Kalau ingin anakmu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, diberikan kesenangan dan ketenangan, suruh dia sholat. Itu jawaban Sheikh. Subhanallah. Maka dari sini saya nasihatkan siapapun, yang sampai hari ini, meninggalkan sholat ingat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berkisah ataupun bicara soal sholat, di dalam Al-Quranul Karim, sholat itu, sebuah kewajiban yang diwajibkan secara mutlak, beda dengan ibadah yang lain.